Untuk membahas bagaimana realisasi perbaikan pariwisata dan perhotelan kita akan berbincang dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Hariyadi Sukamdhani. Pak Hariyadi, selamat siang. Sudah bergabung bersama kami, Pak. Ya, selamat siang, Mas Marvin. Ya, siang Pak. Tadi disebutkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa tingkat okupansi hotel pada Juni ini naik 5,2% dibandingkan pada bulan Mei. Bagaimana kenyataan di lapangan? Apakah memang meningkat begitu? Kalau saya perhatikan dari laporan teman-teman PHRI di daerah, sebetulnya belum ada perubahan yang kenaikan, yang signifikan ya. Memang kami mencatat di beberapa daerah, khususnya Jawa Barat, itu memang menaik. Jadi contohnya seperti Lembang, Bandung, Tasik, Garut, itu memang ada kenaikan. Tapi kalau secara keseluruhan daerah-daerah lain, jadi misalnya contohnya Yogyakarta, Solo, Malang, Surabaya, itu tidak mencatat kenaikan yang signifikan. Karena kalau 5%-nya BPS itu lumayan signifikan tuh, Mas. Karena jumlah kamar kita ini kan seluruh Indonesia sekarang ini kalau yang non-bintang dan bintang yang di data BPS itu kira-kira tahun 2020 itu 720 ribu kamar, Mas. Jadi kalau kenaikan 5% itu sebetulnya udah kelihatan. Tapi kalau kami melihat, rasanya belum seperti itu. Jadi mungkin, ya saya nggak tahu persis ya, Bapak BPS mengambil samplingnya seperti apa, tapi yang kami lihat di daerah perubahannya belum terlalu seklimat. Memang ada kenaikan, tadi saya sampaikan, tapi tidak mencerminkan suatu yang besar ya. Seperti contohnya Bali, Bali walaupun sudah dibuka tanggal 31, tapi mayoritas pada hari ini masih belum banyak yang beroperasi, yang belum buka. Baik, Pak Ariyani pada kuartal kedua ini PSBB mulai diperlakukan tidak hanya di DKI Jakarta namun juga banyak daerah. Tentunya dari bulan Juni ke Juli dan juga Agustus ini. Kalau Anda melihat secara general tingkat pemulihannya itu seperti apa, Pak? Ya kita berharap memang akan terjadi pemulihan ya. Walaupun ini juga masih tanda tanya, karena tadi kan datanya penerbangan sebenarnya cukup bagus ya. Karena hotel dengan penerbangan itu sangat seiring. Jadi kalau penerbangannya naik, pasti kita juga akan ikut naik positif juga. Nah ini kita belum melihat transmisinya nih antara kenaikan penerbangannya langsung dengan tingkat hunian hotel, Mas. Kita mungkin masih menunggu sampai satu minggu inilah kita lihat nanti mudah-mudahan ada perubahan yang cukup baik. Baik, saya akan komentar sedikit mengenai data dari rekan saya sebelumnya yang menyambutkan bahwa Indonesia mengalami deflasi 0,1% pada Juli 2020. Apakah ini memang menunjukkan kalau daya beli masyarakat kita itu memang terganggu saat ini? Ya kalau kita melihat dari deflasi dan juga angka pertumbuhan ekonomi ya Mas ya kan itu juga kita bisa konfirmasi kan kita baru aja diumumkan juga minus 5,32 ya. Dan yang terbesar itu justru di sektor akomodasi dan makanan minuman itu terkontraksinya sampai 22%. Jadi transportasi dan logistik itu yang paling besar 30%. Jadi kalau kita melihat dari angka itu ya memang betul bahwa terjadi deflasi yang artinya memang terjadi bisa ini adalah penurunan daya beli, bisa juga kalau saya lebih melihat ini adalah penurunan daya beli. Seperti itu Mas. Baik, tentunya dengan rencana dari pemerintah untuk mencanakan stimulus mulan pariwisata pada kuartal ketiga ini harus seperti apa prioritas yang diberikan untuk pemerintah? Karena kita lihat pariwisata itu memang sektor pertama yang terdampak dan yang paling lama untuk bisa seluruhnya recovery di sini. Ya, memang yang paling berat itu adalah di pariwisata itu kan menyangkut masalah keyakinan daripada masyarakat untuk bepergian ya. Kalau masyarakat itu sudah pulih keyakinannya tentunya itu akan baik. Nah, sekarang ini yang perlu diyakinkan masyarakat bahwa memang kalau kita bepergian dengan melakukan protokol yang benar, protokol kesehatan yang benar-benar itu tidak ada masalah. Karena sejauh ini yang kami monitor, ya jangan sampai terjadi ya. Kita belum melihat adanya laporan terjadi kelas terbaru akibat menginap di hotel misalnya gitu. Atau karena di perjalanan menggunakan pesawat itu terpapar di pesawat itu kita belum, sampai hari ini kita belum mendapatkan konfirmasi itu mas. Bahkan kalau kita menyimak laporan dari International Civil Aviation Organization ya, AKO, itu juga tidak ada data yang mengkonfirmasi secara meyakinkan bahwa kalau terbang itu terjadi penularan. Ini kenyataan begitu ya, AKO bilang begitu. Jadi ini juga sebetulnya kalau kita lakukan dengan benar, artinya semua melakukan protokol yang benar, mestinya ini tidak menjadikan hambatan untuk orang itu bepergian begitu mas. Baik, tapi usulan apa Pak Haryadi dari PHRI untuk bisa membantu menggerakkan okupansi hotel? Tentunya usulan subsidi kepada tentunya sentimen ini ha? Ya, memang yang kita usulkan kepada pemerintah adalah subsidi untuk 6 bulan ya, untuk bertahan. Karena sambil menunggu di mana terbentuk. Subsidi itu yang kami usulkan pertama adalah subsidi kepada pekerja kita. Jadi pekerja yang terdampak ini kami mengusulkan dalam 6 bulan itu per orang itu diberikan 1 juta. Jadi cash transfer 1 juta. Karena memang ini adalah termasuk dari kalau pekerja di sektor hotel itu kurang lebih sekitar 600 ribu mas. Tapi kalau di restoran kira-kira sekitar 1,5 juta. Nah, itu kita harapkan adalah bantuan langsung tunai atau cash transfer kepada pekerja. Nah, kedua adalah yang juga kita harapkan adalah subsidi kepada perusahaan. Jadi kepada perusahaan yang memang terdampak, itu kami mengusulkan kalau misalnya contoh untuk hotel itu adalah kita hitung bersana kamarnya. Jadi kalau misalnya non-bintang, itu kita patok semuanya adalah 20% dari kapasitas kamar yang ada. Jadi misalnya non-bintang itu kita mulai dengan 100 ribu, misalnya dia punya 100 kamar, yang dibantu hanya 20 kamarnya saja. Demikian juga berjenjang naik 100-100 ribu sampai yang bintang 5 juga kita harapkan juga bisa dibantu. Tapi tetap dikat dengan okupansi 20%. Nah, lalu yang ketiga yang kita berharap juga dari pemerintah daerah, yaitu adalah pembebasan sementara untuk pajak bumi dan bangunan. Ini juga harus sangat mengusulkan karena memang kita praktis beroperasi sepanjang 2020 itu hanya bulan Januari dan Februari, mas. Jadi 10 bulan berikutnya itu kita sama sekali bisnisnya sangat minim sekali. Bahkan tidak ada bisnis gitu. Nah, itu sih yang keempat adalah biaya utilities. Biaya utilities seperti listrik dan gas kita juga minta untuk direlaksasi. Oh ya, juga masalah iuran BPJS. Iuran BPJS juga kita minta direlaksasi karena memang kondisi karyawannya tidak dalam kondisi bekerja secara gaji penuh ya. Demikian, mas. Baik, baik. Sudah kami tangkap poinnya. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas Pak Hadi. Jadi terima kasih untuk waktu yang bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Bapak. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi.